Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Sampai jumpa di video selanjutnya Kebumen pejagoan Ya ini lagi kebumen Kebumen apa namanya pejagoan Mau pengajian ya Mau pengajian Emang kena sama saya? Orang kebumen pada tau Sudah pada makan belum? Siapa calon presidennya? Prabowo Calon presidennya siapa? Prabowo Kebumennya apa? Kebumennya DPR DPRnya siapa? Silvi Bapak Darore ya Waduh ini rame banget Baru mau masuk udah dicegat-cegat begini Ya rame ya Ya rame Tapi eka bare Yaaay Ya bisanya cuma itu Yaaay Terima kasih Terima kasih Pak Eji Namanya siapa ini? Bumanisa Bumanisa Jualan apa? Ini jualan apa? Ini apa ini? Lepat Bukan lepat Lepat masalah Dari ketan Ini namanya Kalau di Sunda tang tang angin Ini apa? Perutuk Yutuk Perutuk Perutuk Ini? Suuk Perutuk Ini pepes apa? Pepes nasi sama Nasimogana Isinya apa? Nasih balas Nasih balas Ini satu gini berapa? Di Batok Di Batok Di Batok Hitung Berapa? 25 55 55 Ini 49 Terus dihitung baik 55 sama 100 Kita di Brom Berapa? Seru Terus 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Jihad. 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 Terima kasih. Jihad. 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 Jada di Jawa Tengah. Jihad. J ubah. Jada di Indonesia. Sih. Ser遍. 2014. 14 Februari. Nanti dilantiknya Oktober. Seluruh rakyat Indonesia. kaum perempuannya. yang menjanda dan bersuami tetap punya suami. Wong Siji. Prabowo Subianto itu suaminya setuju enggak? setuju enggak? makanya ketika orang ngomong Prabowo enggak punya istri bagus presiden enggak punya istri apa bagusnya? dia tidak akan mikirin istrinya dia akan mikirin rakyatnya banyak pemimpin yang kerjanya mikirin istrinya beliannya, tas hermesnya, mobilnya ke salonnya, jalan-jalan luar negerinya, kegiatan istri lebih utama daripada rakyat doraka etapa pemimpin gitu betul enggak? biarkan pemimpinnya tidak punya istri agar dalam setiap hari menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadikan seluruh rakyat kebumen adalah istrinya dan ibu negaranya benar enggak? jadi nanti enggak boleh lagi ada janda, enggak punya rumah rumahnya dibangunin standarnya jangan 20 juta kenapa saya enggak setuju rumah rakyat miskin setan harga 20 juta? kenapa saya enggak setuju? kloset orang kaya harganya 150 juta jam tangan menteri harganya 2 miliar benar enggak? saya enggak setuju kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta itu penghinaan bangun minimal 150 juta hei APBN-nya mampu mampu kenapa? daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis daripada dipakai dana rutin dan kementerian bertriliun-triliun pakai sewat jet pribadi mening bangun rumah rakyat miskin orang-orang janda saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten digabung selesai urusan kemiskinan boleh hitung dengan saya dan APBN-nya jadi yang bilang enggak mampu siapa? yang takut kehilangan jatah proyeknya saya kagum sama Pak Darori begitu masuk saya lihat nasi dusnya rapi anda kagumi pemimpin seperti itu begitu dibuka saya langsung makan ini apa? nasi bakar nasinya hari ini terbakar besok hati kalian yang aku bakar seneng begitu masuk tendanya rapi ini ciri anggota Dewan yang memuliakan rakyatnya yang memuliakan pemimpinnya dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25 ribu biniknya pakai baju harganya 15 juta saya enggak setuju rakyat dikasih kaos murah enggak setuju itu penghinaan dipakainya 5 tahun terus enggak berhenti nanti anggota Dewan kasih itu rakyat kaosnya harganya 100 ribuan bener enggak? nah untuk itu karena itu tugas terberat saya katakan eh Pak Prabowo bilang ada yang disebut paradok Indonesia apa itu paradok Indonesia? emas kita penghasilannya tinggi bauksit tinggi nikel tinggi duitnya kemana? batubara tinggi duitnya kemana? duitnya ke? duitnya ke? duitnya ke? di tempat nikelnya infrastrukturnya banyak yang hancur di tempat batubaranya miskinnya banyak yang menikmati hanya beberapa orang ke depan yang harus mengendalikan siapa? sempurnakan hilirisasi yang didagas oleh Pak Jokowi nanti sempurnakan pajaknya jangan ditilap sebagian setelah jadi uang pajak duitnya didistribusikan nanti dibagi desa berapa? kabupaten berapa? provinsi berapa? pusat berapa? jangan dibikin tergantung semuanya sama pusat capek mending kalau punya anggota DFR-nya baik kayak Pak Dora kalau enggak ngemis-ngemis sama pusat negara bukan punya pusat negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia itulah pemilik saham terbesar negara betul enggak? betul enggak? nanti diatur saya sudah hitung itu saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung Pak Didi kata Pak Didi nyelesaikan kemiskinan pertanian gimana? gampang Pak bagaimana? satu kupuk jangan dibikin susah-susah jangan dibikin susah-susah bikin pupuk susah banget aturannya banyak banget bikin yang sebanyak-banyaknya negara rugi enggak apa-apa salpetani untung setelnya dua saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi tentuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin dari kementan kurus-kurus tua-tua enggak mau hamil lagi itu saya bagiin sampai dua tahun ke saya Pak enggak sanggup kenapa? sami saya enggak bunting-bunting mungkin sama kamu lakinya kurang kasih dong sapi yang unggulan yang bibitnya gede kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting diibik dulu sama kementerian baru dibagiin satu petani dengan sebagai buruh tani atau luasan di bawah seperempat hektare kasih lima ekor setelah itu kasih dana pendampingan PPL-nya arahin itu kotoran sapi jadi pupuk organik puterin begitu kemudian apalagi jamin kesehatannya kalau sakit enggak usah susah eh bener rakyat pakai BPJS bener tapi banyak yang BPJS-nya enggak bisa bayar saya tuh kenapa kan dia ngomong gitu tiap hari aku ngurus yang begitu masuk rumah sakit BPJS enggak ada bayar dulu masuk rumah sakit di rumah sakitnya enggak bisa nungguin kenapa berhenti kerja ngebeca-nya bener gak nah jadi gratisin itu klien kesehatan yang berikutnya apa lagi bangun rumah sakit jangan mumpuk satu tempat ya kabupaten harus punya rumah sakit ujukan enggak usah operasi ke pusat kota cukup di kabupaten turunin dokter-dokter terbaik di situ kemudian siapkan subsidi untuk apa kalau orang sakit keluarganya harus disubsidi kenapa kan dia ngomong gitu eh suaminya sakit bininya nungguin yang nyari duit siapa saya ngalamin saya pernah punya kebijakan kalau keluarganya sakit yang nungguinnya saya kasih uang saku 100 ribu per hari bisa negara bisa bisa gak bisa sekolah bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan sekarang sudah ada politeknik di NTT nanti terus begitu nah kalau itu dilakukan kemiskinan selesai orang miskin karena sakit rumah sakitnya mahal bener gak orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin bener gak bener gak ini problem terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa jangan jalan dibangun sekarang besok sudah rusak lagi bangun irigasi yang bener jangan bilang 60 cm dibangunnya 30 cm diakal-akalin ini benerin semua terus yang berikutnya negara tegas saya termasuk yang di bawah umur jangan pakai motor saya sampai ngurus begitu saya jadi bupati ngurus begitu bikin aturan tidak boleh pakai motor ke sekolah kenapa di bawah umur pakai motor merusak hidupnya dia tiap hari kerjanya main hp sama motor-motoran ibunya sampai hitam legam di sawah begini rusak generasi apalagi nah bikin aturan ini jawa barat aturannya apa mereka yang hajatan boleh hajatan kalau punya uang yang gak punya uang gak boleh hiburan hiburan udah numpeng aja kenapa di jawa barat banyak yang kawinan pinjem bank emok beres bank emok hutang sampai pergi ke aram ini negara ngatur kepala desanya ngatur semua ngatur semua ngatur seperti itu pusat dan daerahnya ngatur rakyatnya dijamin diatur tapi dijamin sekali lagi apa diatur tapi diatur tapi jangan suka ngatur kalau tidak menjam begitu orang yang ngatur harus menjam ini tugas negara mengatur dan menjam tugas rakyat diatur dan mendapat jamin ini saja apa yang saya sampaikan saya panjang dan pendek ngomongnya ulangnya gak akan ditransfer ongkos sendiri alhamdulillah tepuk tangan ya buat kanjang saya kebetulan saya tiap malam keliling untuk menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo tadi malam di Cerbon sekarang disini nanti malam saya harus ke Bandung besok saya ke Bekasi saya tiap malam keliling untuk menyampaikan pesan saya ingin Indonesia kepemimpinan Pak Jokowi diteluskan sama orang yang jujur orang yang otentik bukan kosmetik orang yang tidak suka pencitraan tapi ngomong apa adanya orang yang selalu dihianati tapi tidak pernah menghianati setuju? kita ucapkan terima kasih kita sambut Gus Mita datang ke tempat ini monggo di aturanan lengah aturnuhun wallah muhafiq ilaq wa metarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasih Bu Alhamdulillah terima kasih Kang Deddy Mulyadi atas sambutannya yang sangat luar biasa tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu baik hadirin yang berbahagia beberapa saat lagi kita akan memasuki acara inti yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Gus Miftah pengasuh produk pesantren ora Aji Yogyakarta dan beliau saat ini sudah tiba atau hadir di tempat acara kemudian Tepuk tangan Al-Fatihah 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 Al-Fatihah